Pertama, Penyebab yang kedua adalah Do'ful Iman Lemahnya Iman Ilmu punya Tapi kurang diamalkan Alhamdulillah Berkaitan dengan Do'ful Iman, Iman yang lemah ini Kadang-kadang ada orang lulusan pesantren Hafal Quran Oh jangan ditanya, kalau ilmu Jangan ditanya, tapi Masalahnya di pengamalan Ilmu itu Karena ada orang yang secara ilmu Sudah mumpuni Tapi terkadang Dalam pengamalannya kurang Sehingga ini menyebabkan Terjadinya perceraian juga Menikah Dengan wanita lulusan pesantren Santriwati Masya Allah, lulus Hafal Alfiyah Ibn Malik Masya Allah, lulus Hafal Quran, 10 juz Secara keilmuan bagus Tapi ternyata Dia tidak pandai Melayani suaminya Kalau hadis-hadis Dia hafal Bahkan kalau ribut Sama suaminya Istrinya langsung Mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Khairukum khairukum Li ahli Orang yang terbaik Di antara kalian Adalah yang paling baik Sama istrinya Anda lihat Engkau baik Sama sahib-sahibku Engkau baik Sama tetanggamu Tapi sama aku Kau gak baik Ini repot Do'aful iman Tapi keimanan yang lemah Kadang-kadang sebaliknya Ada seorang yang mengatakan Ustaz Ana punya suami Ustaz Ustaz Suami Ana Kalau ceramah Jangan ditanya Sebagian yang hadir Meneteskan air mata Ustaz Nabi Ana Kau lihat Lihat dia di rumah Ustaz Na'udhu billah Min zaliki Allah Kau ada orang kayak gini Artinya Di luar Masya Allah Tapi do'aful iman Maka jaman Hassan al-Basri Ketika ditanya Dengan siapa Menikahkan putrinya Ditanya Ada orang konsultasi Dengan siapa Aku menikahkan putriku Apa kata Hassan al-Basri La tuzawij ibnataka Illa mintaki Jangan pernah Kau menikahkan putrimu Kecuali dengan orang yang bertakwa In ahabbaha akramaha Wa in lam yuhibbaha Lam yadrim Orang yang bertakwa itu Kau dia cinta sama istrinya Dia akan muliakan istrinya Tapi kalau dia gak suka sama istrinya Dia tidak akan memdolimin istrinya Karena dia takut sama Allah Maka berkaitan dengan do'aful iman ini jamaah Akhlak Menjadi salah satu indikator kuatnya iman Akhlak Menjadi salah satu indikator kuatnya iman seseorang Karena apa Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Akmalul mu'minina imanan Ahsanuhum khuluqan Orang mu'min Yang paling sempurna imannya Siapa? Yang paling baik berlakunya Bukan yang paling banyak solatnya Bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya Bukan yang paling banyak hafalan hadithnya Bukan yang paling panjang jenggotnya Enggak Orang berpikir Puh monjeng-monjeng ini imannya kayaknya kuat Sudah ada jamaah Tapi yang menjadi indikator orang itu imannya kuat adalah akhlak Akhlak Maka tolong perhatikan hal ini Jadi kalau kita lihat rumah ini sudah mulai gak benar Berarti Keimanan Dua-duanya mungkin perlu diperbaiki Mungkin gak pernah solat malam lagi Kadang-kadang suaminya sebelum nikah Masya Allah Jangan ditanya kuasa Senin kemis Selalu dia jaga Solat malam dia lakukan Setelah menikah Habis semuanya Kenapa Mau puasa sunnah Kata istrinya Gak usah labah Diturutin istrinya Mau solat malam Dipegangin sarungnya sama hari ini Tak deti sudah semua Maka ingat Itu penting Tak kalah rumah tangga kacau Perbaiki hubungan sama Allah Kuatkan imanmu Supaya Allah memperbaikinya Dosa menjadi salah satu penyebab Terjadinya percekcokan di dalam rumah Orang-orang yang berbuat dosa di luar rumah Atau istri yang berbuat dosa di dalam rumah Suaminya gak tahu sampai rumah Itu akan ada jarak Kok rasanya Gak enak sama istri Istri juga gak enak sama suaminya Apa penyebabnya? Dosa 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 Dosa